Intro Keterlibatan Bebinian dalam dunia pemerintahan rupanya sangat dibutuhkan baik di eksekutif maupun legislatif di Kalimantan Selatan keterwakilan Bebinian terbilang masih minim atau belum mencapai 30% sehingga belum bisa mendapatkan kesempatan berperan dalam pembangunan Assalamualaikum warahmatullahi Keterlibatan Bebinian dalam dunia pemerintahan rupanya sangat dibutuhkan baik di eksekutif maupun legislatif Di Kalimantan Selatan keterwakilan Bebinian di lembaga legislatif Yudikatif One Eksekutif terbilang masih minim atau belum mencapai 30% sehingga belum bisa mendapatkan kesempatan berperan dalam pembangunan Asisten Deputi Pemberdayaan Perempuan Kementerian Koordinator bidang PMK Wagiran Wai Ritakuni Prima TV Baisukan Jumat 22 Maret 2019 memadahkan Selawas tiga kali pemilu sehabis reformasi di Indonesia belum mampu mendongkrak keterlibatan Bebinian di lembaga legislatif termasuk di Kalimantan Selatan Hal tersebut dapat dilihat pada pemilu 1999 hingga 2004 keterlibatan Bebinian hanya sebesar 12,73% 2004 hingga 2009 hanya 10,91% WAN 2009 hingga 2014 sekitar 12,73% Kondisi ini mengakibatkan terabaikannya kepentingan WAN posisi Bebinian Sementara dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu yang mengatur antara lain setiap parpol minimal 30% harus ada calon legislatif Bebinian ternyata belum bisa diapresiasikan secara penuh oleh masing-masing parpol Menurut Wagiran, Indek Pemberdayaan Perempuan harus lebih ditingkatkan lagi dalam menghadapi tahun-tahun teknologi maju Sehingga diharapkan pada pemilu Pilpres WAN legislatif serentak pada 17 April 2019 ini peran Bebinian di Kalimantan Selatan bisa mencapai 30% Mengetahui perkembangan teknologi itu kita juga harus melihat bahwa perempuan mempunyai kesempatan yang tinggi Seperti misalnya Ibu Opo, Menteri Keuangan kita sudah bergibat secara internasional dan beberapa menteri perempuan juga sudah ada dan juga para gubernur sudah ada namun demikian itu dirasa kurang, masih kurang karena selama ini yang tahun-tahun terakhir ini kuotanya adalah 30% perempuan duduk di perwakilan dan di berbagai bidang dan kita indek pemberdayaan perempuan kita, IDG istilahnya, kita masih perlu didorong lagi supaya meningkat Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan WAN Perlindungan Anak Kalsel Husnul Hatimah menyatakan pemberdayaan Bebinian di Kalimantan Selatan baik di legislatif maupun eksekutif masih minim Belum tercapainya peran Bebinian di berbagai lembaga ini dikarenakan masing-masing parpol biasanya hanya mengajukan calon ke tingkat legislatif Lebih banyak lelakian, sedangkan Bebinian hanya beberapa persen Hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan dari parpol dalam memberikan bimbingan kepada Bebinian yang berperan di bidang politik Salah satu upaya meningkatkan pemberdayaan Bebinian yaitu Dinas PPPA telah melakukan sosialisasi kepada seluruh calik Bebinian di Kalimantan Selatan yang bertujuan memberikan wawasan agar bebuan Bebinian nantinya dapat memberikan suaranya kepada sesama Bebinian di Pemilu 2019 nanti Yang sudah dicapai dalam hal pemberdayaan perempuan di Kalimantan Selatan dari semua sektor baik dari keterwakilan perempuan di legislatif Ini salah satu upaya untuk meningkatkan peran penting perempuan mencapai 30% tadi itu ya Bu? Ini kan belum mencapai 30% Iya, belum mencapai 30% ya Jadi ini banyak faktor ya Pemerintah sudah memfasilitasi dengan adanya kebijakan undang-undang Karena tadi kurang pembinaan dari partai Dan juga perempuan itu pun juga kurang pendekatan kepada masyarakat Bagaimana bahwa dia mempunyai kemampuan